Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Salam Pancasila Salam Pancasila Merdeka 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 Alhamdulillah Tinggal beberapa hari lagi Kita sebagai salah satu partai yang juga akan mengikuti Pilgarda itu Sudah mesti mendaftarkan Mulai tanggal 27 Insya Allah sampai 29 Jadi Saya Pak Hasto Mas Prananda Semua tangannya encok Jadi kalian kalau tidak menang Ya ada resiko Sampai tiap malam saya kasih Apa itu nomornya Dikasih balur-balur Disininya dikasih koyok-koyok Coba Padahal itu tuh Pak Antika Nggak ada yang ngasih duit sama saya Itulah Itulah BDI perjuangan Tadi saya tanya dengan Pak Hasto Kira-kira masih berapa 40 ya Ini ya Yang Mesti ini Apa terakhir-terakhir Karena ini gelombang ketiga Alhamdulillah Tadi telah Ditayangkan Dan tiap saya kasih Penugasan Saya bilang Kalau di BDI perjuangan ini Harus tempur Mesti menang Semuanya sih bilang Siapa Menang Ya gampang Kalau ngomong Nanti di lapangan deh Hei Suka gitunya dulu Saya suka pikirin Kadang-kadang antara Apa ya Keinginan Dengan Kenyataan Itu suka Jauh gitu loh Padahal saya selalu bilang Kamu tuh realistis Objektif saja lah Makanya suruh turun ke bawah Terus Siapa yang belum turun ke bawah Angkat tangan Tuh kan Gitu aja susah banget Artinya kan Selalu Selalu harus begini loh Saya pun tidak pernah begitu loh Saya dulu asal ada tugas Saya dulu waktu Tengah tahun 86 Begitu masuk partai Langsung ditugasi Untuk calon DPR Iya tuh Biasanya jalan-jalan aja Akhirnya terus menang Tiga kali Padahal dapilnya Saya berulang kali bilang Satu kabupaten Satu Satu provinsi loh 35 kabupaten Kota Jawa Tengah loh Kok bisa ya Itu karena tidak Sekarang ini Saya tadi bilang Udah belum apa-apa Punya hanya Inginnya tuh zona nyaman terus Berilusi terus Tidak mau bergerak Jadi kalau kita perhatikan Dinamika politik ini Ini buat saya dialektika Bung Karno Mengajarkan pada saya dialektika Jadi kita bisa lihat Terus nanti Melihat Aksi Reaksi Begituan Nanti semuanya Saya ajarin itu Sampai yang gak Menurut Paut Gitu aja Saya pusing Karena maunya Mau ikut jadi PDI perjuangan Atau mau Dompleng aja Gitu loh Saya gak mau lagi Ya kalau Konsisten aja Kalau mau jadi Masuk PDI perjuangan Dia jadi Dengan Namanya Lahir batin tuh Ya rohnya Roh PDI perjuangan Saya tadi nanya Itu sama Itu Mbak Airin Ya Nanti mesti pake Ini loh Merah hitam loh Iya lah Mau dijadikan Nabi Coba Masa gak pake Merah hitam Ya gimana Terus maunya jadi apa Independent Ya cari independent Betul gak Loh itu fair loh You know Kalau mau masuk Sebuah partai Ya masuk Kalau gak Ya enggak Karena ada Sekarang masih Berlaku tau Independent Saya suka bingung loh Kalau orang yang mau Taruhan Di independent Itu Bisa Apalagi Pake Daerah Tebel Tebel Itu Ya pokoknya Jawa lah Ada yang mau Aida Saya bilang Terus saya tan Tadinya Mikir Saya bilang Bahas Tok Tok Masih kuat Tok Terus Ini sekarang Cengeng Lebih cengeng Bahas Tok Ketimbang ketungnya Betul Kalau saya nanya Gitu Terus nangis Kan Loh ngapain sih Nangis Gila Gak ada guna Nangis Yang perlu Kita apa Cak Ya iya lah Buktinya Akhirnya kan Juga Saya sendiri Kaget kok Yang tadinya Saya pikir Tinggal Satu orang Kita ini Terkurung Gitu Kan dikurung Kan gitu Waduh Saya bilang Enak Eh kok dikurung Kurung gitu Yoh Aduh Indonesia Ini lucu Saya Kemarin Contemplasi Sama bapak saya Saya bilang Eh pak Dulu tuh Kayak apa sih Kamu tuh Saya jauh Nengap Rasanya Masuk Namanya Bangsa sendiri Kok kayaknya Tanda kutip Dimusuki Sama Bangsa sendiri Gitu loh Kan lucu Tapi kan beliau Pernah loh Ngomong Kalau saya Lebih mudah Karena mengusir Penjajah Baca tuh Bukunya Mengkarno Tapi kalau kita Nanti Maka Akan Tanda kutip Melawan bangsa Sendiri Saya baru ngerti Oh gini ya Karena Pak Dengan Dispute Yang seperti itu Rupanya Karena ya Berkeinginan Untuk Melanggangkan Kekuasaannya Nah Kemarin kan Sudah mulai Terlihat Bahwa Rakyat itu Yang saya pernah Seringkali ngomong Rakyat itu Tidak bodoh Rakyat itu Pintar Hanya ini Dulu saya pernah Pak Ahok Ini ada Pak Ahok Sampai tadi aja Saya bilang Saya lotip Tetap Berjalan Habis Senengannya Nyelocos aja Gitu loh Terus saya bilang Itu di luar Banyak Banyak Media Jangan mau Diwawancara Ya Jadi nanti Nggak usah Karena perintah Ketum Nggak boleh Saya seneng deh Kalau Nggak boleh Inci Lah masa gitu Jadi rakyat Sekarang udah ngerti deh Oh iya Terutama Alhamdulillah Akhirnya MKF Hakim-hakimnya Ternyata masih punya Nurani dan Keberanian Saya nggak bisa Bayangkan loh Hukum Kalau Diminikan Dimainkan Padahal Kan ada Hierarkinya Itu Yang harus Nurut Ya Apa boleh Buat Begitulah Hukum Republik Indonesia Ini Nah Sehingga Kan muncul Pergerakan Dari Civil Society Banyak Dari kalangan Society Minta bertemu Dengan saya Saya ngomong Bahwa Kenapa kok Begini Karena begini 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 Para akademisi Para budayawan Seniman Dan tentunya Sekarang Saya perhatikan Para mahasiswa Saya masih Merasa bersyukur Akhirnya Mahasiswa Rupanya Apa ya Kalau Mudeng Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Apa ya Mengerti Mengerti Karena Saya dulu Waktu Itu Beberapa Masih Ketemu Saya Masih Panggil Mbak Mbak Saya masih Ingat Situ Keterisakti Eh Kamu Masih Ingat Ya Iya Saya Kan Buka Disitu Dengar Pidatonya Mbak Gitu Jadi Maksud Saya Apa Jelek Jelek Saya Itu Tahu Peristiwa Waktu Jaman Apa Apa Itu Kalau Ibu Ibu Diajari Model Model Jadi Ketawa Aja Katanya Kalau Tertawa Tidak Boleh Lewat Sampai Sini Ada Ada Temen Saya Itu Pak Pram Cetawa Itu Apa Si Namanya Terus Aku Pikir Lah Kalau Mulutnya Kecil Ketawa Segini Aku Enggak Boleh Terus Dianggapnya Imut Imut Gitu Pusing Saya Melihat Ibu Ibu Jaman Sekarang Udah Gak Usah Lirek Aja Orang Banyak Juga Yang Seneng Nama Saya Jadi Kan Waktu Saya Terpikir Ingat Bakat Itu Apa Itu Namanya DPR Itu Karena Waktu Itu Saya Lihat Keren Juga Di Mahasiswa Jaman Segitu Terus Kemarin Itu Terus Ikuti Jangan Adik Adik Pikir Ibu Nggak Ngikutin Terus Enak Aja Ditangkap Sampai Tiga Ratusan Terus Sampai Mana Dia Orang Ini Itu Itu Saya Suruh Dia Ngeliatin Duluan Bener Toh Yang Lainnya Terus Datang Juga Gitu Wuduh Saya Pikir Enak Aja Duluan Kita Daripada Mereka Galat Nah Nah Kan Akhirnya Konstitusi Ini kan Dia Iyalah Mampu Menembus Benteng Kekuasaan Loh Orang Bener Saya Beribu Terima Kasih Sama Hakim Hakim MK Masih Punya Nurani Karena Kalau Baca Pidato Saya Itu kan Saya Suruh Baca Lagi Yang Waktu Itu Saya Udah Bilang Wah Wah Ini Kalau MK Itu Yang Saya Buat Gitu Waduh Ini New Order Baru Gilo Iyalah MK Masuk Gitu Tapi Ini Rupanya Udah Balik Nih Meskipun Demikian Makanya Kita Tidak Boleh Terlena Karena Apa Kenapa Ya Itu Mungkin Yang Saya Bila Indonesia Karena Sudah Ada Katakan Damai Tidak Ada Apa Ya Sengketa Begitu Jadi Orang Mulai Merasa Nyaman Tapi Nyamannya Ada Yang Tidak Benar Jadi Terus Saya Bilang Ini Masuknya Ke Zona Nyaman Sudah Tidak Mau Lihat Banyak Masih Orang Yang Susah Masih Anak Stunting Nanti Kalau Bu Airin Cepat Cepat Itu Yang Namanya Banten Kalau Jadi Situ Iya Stunting Kok Pake Persen Persen Stunting Itu Ya Nol Sudah Mengerti Belum Si Ibu Ibu Itu Sebetulnya Kenapa Heboh Stunting Saya Belulang Kali Bilang Kalau Itu Hanya Dalam Pertumbuhan Jadi Kerjil Pendek Ini Aja Saya Pernah Waktu Pak Andika Jadi Panglima Saya Komplet Dik Saya Panggil Dik Karena Saya Kenal Beliau Waktu Itu Baru Mulai Ini Apa Apa Nama Dekat Dekat Sama Ini Putrinya Pak Hendro Priyono Iya Mbak Heti Jadi Waktu Itu Pak Hendro Tuh Bilang Gini Ini Buka Rahasia Itu Sapa Sih Gitu Loh Kok Saya Yang Ditanyain Kan Dulu Pak Hendro Itu Bint Saya Kan Kok Saya Yang Ditanyain Iya Loh Dekat Dekat Ya Biarin Aja Emang Situ Yang Minta Didekatin Makanya Mesti Bayar Loh Akhirnya Jadi 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 Saya Manggil Dik Tanya Eh Dik Gimana Sih Kamu Panglima Malah Nurunin Ini Tinggi Badan Tadinya 170 Sekarang Diturunin 160 Akibat Itu Bayangin Stunting Bisa Lebih Tapi Yang Sudah Pasti Sudah Pasti Tolong Dicatat IQ Rendah Terus Gimana Regenerasi Kita Kalau Anak Bangsanya Kena Stunting Kuda Pendek Berus Betul Mungkin Tidak Sampai 100 Kali IQ Mungkin Di bawah Itu 80 An Gitu Aduh Mau Ngajak Gitu Loh Makanya Aduh Dede Nol Gitu Ya Asal Cerewet Aja Itu Bu Airin Sayangnya Kan Dikenalnya Cerewet Udah Selalu Kalau Enggak Seneng Ibu Mega Itu Kan Udah Perempuan Kayak Laki Cerewet Saya Seneng Malah Cerewet Udah Selalu Kalau Enggak Seneng Ibu Mega Udah Perempuan Kayak Laki Cerewet Saya Seneng Malah Yoya Daripada Gini Coba Maaf Dajadiin Kipor Cengkel Saya Pingin Lari Akhirnya Itu Namanya Itu Siasat nah apa begitu nangkep bola saya dudukin eh karena perempuan nggak ada yang berani ngambil dong nah menanglah saya dijadiin apa tuh kalau back kanan metopo atau gitu jadi bisa lari nah ini nih ini nih gitu loh ah payah loh iya loh kalau lihat ibu-ibu tuh saya gemes loh kayaknya juan-juan tapi isinya apa enggak tahu ya betul Sorry nanti kalau gini Ibu Megha menghina kami ya iyalah kok nggak bisa drag-drag gitu loh anak-anaknya pintar gitu semuanya jadi itu bukan narkobais gitu hai gimana sih kalian itu memang ibu-ibu tuh harusnya gitu loh gila Indonesia mau jadiin apa makanya saya bilang loh Pak sepampung karno kali dia ada dengerin aku dia ketawa-ketawa kamu tuh ngasih aja terewet karena ya saya bilang mau dijadiin negara apa sih kita ini Pak aku bilang kok kayak gini melulu ya enggak lah saya nggak bisa kalau suruh nerima bahwa main aja yang ini begini yang itu begitu nah makanya saudara-saudara sekalian saya selalu mengatakan juga rakyatku yang kucintai dimanapun kalian berada tolong dengar saya perenungan perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini menyimpulkan betapa sangat-sangat-sangat-sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral terutama hati nurani nah apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur sistematis masih tidak perlu terjadi saya suka pikir deh orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut tau nggak tulis itu gede-gede tidak punya karakter ya pengecut dong kok bangsanya sendiri dibegitukan ya saya nggak nerima dong masa nggak boleh ya boleh no karena saya kan orang merdeka lo bapak saya itu mengatakan kalau kita merdeka maka bangsa kita adalah orang yang merdeka dan saya orang yang merdeka jangan coba-coba ya kalian mencari mau menjadikan saya target saya lawan enak aja emangnya siapa gue tiga kan udah ada yang mikir-mikir oh ini musti nih si cerewet ini musti begini-begini aku pikir ini ku omongin supaya jangan ibu meka kan pintarnya juga berintimidasi coba begitu besar loh energi bangsa yang terbuang bener deh kita nih bisa lebih maju dari sekarang loh heran saya sampai persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrim stunting rendahnya kualitas pendidikan kenaikan harga pangan hingga KKN tidak 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 terselesaikan sebenarnya diinginkan para pendiri bangsa itu apa tau belajar dari rendahnya etika dan moral tersebut jadi mereka itu udah memberikan sebetulnya warisan sama kita yaitu apa apa nation and character building jadi selain nationnya dijaga kita manusianya itu punya harga diri pintar satu suka melihat kalau lihat orang kayak duduk aja gini tuh aku pikir itu matanya keren banget bersinar mantap ini masih orang pintar udah gitu aja aku iya tapi coba bayangin kalau Aduh udah gua tinggalin dah lo kamu aja ketawa bisa dibayangkan kan kalau yang berkarakter tuh kayak apa tadi saya contohkan kalau yang memble itu kayak apa belum lagi kalau pengecut belum lagi kediaannya main belakang belulu belum lagi kakinya 2345 aduh enggak ada deh kalau di pedi kayak gitu enggak usah aku ngomong udah aku suruh aja mana dia orangnya itu si komar udah orang itu disuruh buang aja dah sama kamu kayak apa di pedi perjuangan orang ada kayak gitu yang galak yang galak nyari untung sendiri terus kalau udah lah aduh capek juga ya bayangin kalau kayak gitu bener makin nyari iya loh saya sering kan namanya diajak sekarang kan yang udah bawa saya cucu duduk nih sama cucu di apa sih kafe shop gitu kan sekarang banyak ya entah kafe-kafe OPPO gitu terus apa namanya barista barista saya nggak suka kopi kan apa sih barista barista rupanya kocok-kocok kopi macam-macam gitu kan saya nggak mau kopi ini bukan kopi nih ini bikinan saya sendiri saya lihat kalau ngelihat itu kan keren gitu kan terus bersih gitu kalau yang lakinya tinggi ganteng gitu kan kalau perempuannya keren terus kalau saya dengerin berkicaunya waduh ini harapan nih dalam batin saya ini bener-bener produk negeri gitu ya itu kalau umpamnya dateng terus kumel gitu kan kaosnya kali berhari-hari nggak diganti aduh tak coret deh saya punya cucu sampai lupa coba itu dihitung dulu atau dulu 7 laki kayaknya 2 yang lain 5 cantik-cantik tinggi-tinggi gitu kan semua udah jadi udah lulus berapa ya lulus 5 gitu terus saya udah mulai nih awas ya panggilnya saya Mumu kalau Mumu mesti lihat dulu yang deket-deketin kamu keren apa bodoh hehehehe bener dong tak urusin gak ngapain biar keren tapi bodoh terus mereka nakal bilangnya gini apa milihnya bodoh tapi pintar gitu ya enggak juga dek hai mau seorang Indonesia maunya makin hari makin jelek gitu loh kan musim keren gitu ya kan saya turunannya Bung Karno jadi kan iya dong pinginnya keluarga ku tuh keren-keren gitu tenang deh uh udah saya sekarang udah punya cicit uh kemarin ulang tahun 2 tahun cantik dan udah saya lihat matanya tuh tak 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 gitu iq nya tinggi nih nah gitu dong hmm itu orang Indonesia saya lagi ngomongin bukan untuk menyenangkan tapi itu nation and character building tau gak itulah manusia Indonesia ke depan gitu loh gak lembek iya ini kan yang selalu gak saya gak ngertian ini mendesak banget tuh yang nation and character building yang saya sering tanyakan kepada para kiai yang tinggi-tinggi sebetulnya apa tuh bedanya karena saya suka bilang begini saya sangat menghormati agama tapi dalam kehidupan sosial apakah itu tidak diperlukan pendidikan budi pekerti apa sih seperti saya anak presiden lho bapak ibu saya yang mengajarkan selain beragama itu mengerti budi pekerti sebagai contoh ibu saya bapak saya selalu ngomong kalau ada orang tua kalau kamu mau liwat mesti agak bungkuk itu budaya bangsa kalau ketemu orang tua kalau salaman kamu mesti nunduk cium tangan itu ada gak ya coba menade kiai gak omongin sama saya ada gak ajaran agama sampai kayak gitu menurut saya gak ada saya belum pernah tahu saya berbicara sama buya safi'i al-marhum rasanya dia ketawa kamu kalau udah ngomong pintar lho mega ya iyalah masa saya mau ngomong sama buya itu bodoh ya gak berani lah aku beliau bilang itu sebuah hal yang sangat jadi dari sisi sosialnya jadi dari sisi sosialnya apakah sebagai orang Indonesia kita akan mendidik anak kita kalau berbicara sama orang tua itu kan saya lihat di Amerika wah anak setelah kalau udah 17 tahun katanya dewasa ketemu orang tuanya begini itu kah sopan santun Indonesia yang tadi saya ngomongi terus nation and character building no no gitu loh kamu mau makan hamburger mau makan staheti mau makan apa saya mau cucu saya supaya go international but meh ha kamu mesti tahu sambal ulak kamu mesti tahu makan pete kamu mesti tahu makan jengkol ih kan bau gitu ya kan cuman bau seketika goto gigi aja supaya kamu tahu itu adalah makanan daerah itu apa itu kebangsaan kita eh wartawan tulis tahu gak mana ada orang asing orang asing aja temen saya malah sekarang mega kalau kamu ini kirimi aku ini dong rendang pete aku pikir kok ada rendang pete saya belum pernah tahu iya biarin aja masukin pete mabok dia kesenangan coba deh bayangin itu saya ngajarin lu jadi apa terus pendidikan yang membangunkan daya berpikir kritis kritis inspiratif dialektis kenapa saya lihat gareng-gareng sekarang aduh maaf banget saya ini di brain aduh 8144 lho orang pintar scientist researcher bayangin lho yang gak ada kreatifitasnya kumaha tuh ya bayangin kan mustinya lho seperti saya kalau ditanya emangnya dipikir saya hanya politik kayak enggak makanya tadi pak aku bilang ini kan aku bilang tok bagus banget ini inilah Indonesia raya kita tok biarin aja gak usah dicopot supaya tahu belum tentu lho negara lain punya nih pohon kayak gini eh ditebangin hanya karena duit apalagi nih terus hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak dilakukan kesemuanya berpijak pada Pancasila berbagai persoalan primordial radikalisme dan syarat terus terjadi akibat ketidakpahaman terhadap falsafah silapersatuan Indonesia dengan falsafah ini Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia itu dibangun untuk semua semua untuk semua one for all all for one nanti kalau itu tok ketemu anak-anak muda suruh dia ngomong one for all all for one gitu supaya gak melempang gitu ya bener ya aku ngeliat anak-anak sekarang sorry ya aduh atukumaha ini ya untuk memasukkan dedication of life jadi bukannya Bung Karno kita boleh punya dedication of life gitu jadi kan gimana ya jadi prinsip ini harus diingat setiap warga negara itu memiliki kedudukan hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum eh jadi bukannya hanya sementara orang yang pariah yang orang di bawah sebetulnya haknya sama oleh sebab itu kita perlu menolong mereka gitu loh makanya saya sudah bilang kali ini saya gak mau yang namanya setiap nanti orang saya bilang sama presiden ini lucu deh perut namanya aturan masa yang namanya visi misi itu dari presiden sampai kepala desa suruh bikin ayo bener apa gak lah kan gimana presidennya mau dituruti oleh sebab ayo kepala desanya gak tau biye makanya saya bilang no 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 karena gak ada dulu saya ingin MPR itu menjadi kembali eh yang tertinggi tapi gitu saya gak disetujui saya sendiri gak ngerti kenapa gak disetujui karena maksud saya seperti gini ini memang ya visi itu ya visinya kebangsaan nah makanya saya bilang enggak deh kita yang bikin kalau lo mau jadi PDI perjuangan kita yang bikin supaya setiap daerah bisa bertemu karena visinya sama tinggal berbeda yang namanya daerahnya yang sana sumber airnya banyak yang ini kering yang sana ternyata tidak ada potensinya yang ini ternyata positifnya melimpah itu sekarang itu terjadi namanya egois enggak ada kalau saya nanya eh kadang-kadang gagap-gagap batin saya dulu ada tau ya apa masih apa enggak tau ya apa itu asosiasi apa itu namanya apa gubernur popo gitu loh kepala daerah masih ada enggak sih ya eh 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 enggak ada saya pikir kan mustinya oh pertemuannya pop yb saya enggak pernah dengar tuh lah untuk apa padahal ini kan republik itu lihatin loh kamu jatuh cinta lah sama ini tuh peta itu pasang di tempatmu nanti saya suruh loh di kantor-kantor kalau kamu dari PDI perjuangan aku suruh pasang kayak ginian nah tepuk tangannya aja gak meriah padahal ini tanah air kebayang gak kalau orang gak punya tanah air kayak palestin sekarang sampai untuk punya namanya tanah air ha berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu berapa banyak yang sudah meninggal mana pikiranmu ha enak aja untuk nampok ginian aja gak mau bener loh kalau saya galaknya datang sekarang juga out lo bukan PDI perjuangan karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini ini tanah air mulu masak mau kamu lupakan ha ini orang-orang baru nih ha yang baru masuk awas ya kalau gak tahu kalau aku tanya ha apalagi yang dari daerah-daerah jauh saya tadi nanya ha sama Pak Prang saya pernah ngomong ha saya pernah ke dobo silahkan cari kalau ada dobo 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 di mana cari jadi jangan sombong sepertinya udah tahu semua no betul cari deh lihat kalau kalau nanti saya panggil jangan ke mas suruh mana dobo langsung kalau tahu emang gak ada disitu bayangkan ha karena segini kacang saya udah pergi ke situ Alhamdulillah ya Pak karena kecintaan pada negeri ini saya hanya mau lihat juga sampai yang jauh-jauh yang entah-entah kemana hehehe kalian apa udah pernah gitu eh sombong banget hmm gitu loh iya ya bagaimana mau tahu Pancasila yang udah dibilangin Bung Karno one for all all for one saya bilang sama Bapak saya Pak eh saya laporan saya udah tahu loh Republik Indonesia ini dari tempat-tempat yang kotak sampai pelosok-pelosok yang paling gak enak kalau pergi itu kemana ke bagian timur leh iya leh daripada kalian ke luar negeri saya sampai ngomong itu yang DPR-DPR tuh pokoknya ada ada apa kunjungan kerja lembok pergi lah ha paginya ya gitu kemana ke kemana kayak di ini enggak selalu luar negeri selalu luar negeri hai nah ini saya ulang tau ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lu punya KTP lu lu kok kok terus ditati TSM betul apa enggak nah lihat diem tau betul apa tidak lu airin ngomong yang keras iya dong kalau lu udah masuk BDI lu apa sih lu ya ha ha saya ketua umum berdaulat penuh atas partai ha dijadikan oleh kongres partai gak abal-abal kalau kalian gak setuju rakyatku setuju ingat ha ha jangan dipikir kalian nih elitis gitu loh saya nih yang milih soko sampai angkar bala angkar rumput ini aja saya disuruh lagi nah itu kan kalau ada yang bilang oh karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum hukum mana ini ada Pak Lawli kalau dia gak mau bersuara gua pecat dia tuh lu ya hukum mana orang setiap partai itu ADART nya berbeda betul apa tidak Pak Lawli yang keras tuh jadi kan gak bisa dong terus omosa enak-enaknya itu gak bisa secara hukum makanya kok ada perpanjangan apa-apa terus ada yang bilang saya nambai DPP saya urusan saya karena saya sebagai ketua umum partai supaya tahu saya diberikan oleh Kongres partai hak prerogatif apa artinya ha gile kalau gak ngerti dia wartawan juga gitu baca dulu ADART nya PDI Perjuangan tau jangan asal berkira-kira eh eh saya tanya mas itu wartawan pada kelengar gak ya aku ngomel ntar kamu mau saya omelin lagi eh eh jangan ya lah lah kok lo yang jawab adian itu pada di eh eh aduh gawat juga ya kalau saya hanya minta kan kamu tuh ngomong kebenaran aduh susah amat jadi kan apa sih aduh jadi memiliki kedudukan hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum jadi kita nih warga negara yang sah makanya ngapain kita punya KTP terus apa tuh kalau kartu apa keluarga lo iya loh jadi kan kita nih apa namanya eh apa bukannya kalau orang yang gak ber KTP tuh apa namanya ya ya artinya enggak biar pokoknya ilegal lah nah itu stateless lo itu makanya jangan dong kesian deh orang di sini sudah diomongi semangat gotong royong jadi diri bangsa satu ada jagungnya satu nusa satu bangsa gitu satu bahasa satu tanah air Indonesia eh kok ada gimana saya gak tergores ya eh saya sampai bilang loh iya sama yang gak suka sama saya saya suruh tuh Pak Prang kalau gak suka sama saya sama saya saja jangan sama anak-anak saya iya dong mereka kan mau hidup karena mereka warga negara yang sah BDI Perjuangan juga partai yang sah KPU menerima kita terus mau dibulak balik ngejelas ya pikir dulu dong masa kayak gitu nah makanya ini saya minta banget bagi para petinggi pemerintahan atau udah berhenti dulu udah mikirin yang mau TSM dan lain sebagainya berikanlah rakyat itu kebahagiaan untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri karena itu kan katanya kita ini masuk dulu itu kan waktu order baru itu kan namanya sentralistik sekarang itu desentralistik nah jadi mau mencerminkan demokrasi nah untuk siapa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan pemilu termasuk pilkada netralitas dan integritas aparatul sipir negara TNI Polri jadi ya gini nih loh udah berhenti lah kamu nih Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan kepada bagian dari pemerintahan Republik Indonesia kalian adalah bangsa Indonesia oleh sebab itu jangan yang namanya kalian buat bangsa Indonesia yang lainnya untuk kamu humiliate tidak berkerih perkemanusiaan jadi apa aparatur sipil negara tulis tentara nasional Indonesia kepolisian Republik Indonesia udah berhenti nggak usah nggak ada gunanya untuk apa sih kepingin naik jabatan jabatan juga suatu saat pensiun tulis ini kenapa penyelenggara pemilu hingga pucuk pimpinan negara di uji komitmennya siapa suruh bikin aturan kalau nggak jadi aja barbarian siapa kuat dia menang itukah yang mau diambil menjadi negara republik kesatuan Indonesia ya nah ayo jawab ini ya masa gitu ASN takut kalau saya nanya ngapain sih lo mau aja disuruh kan itu yang nyuruh apa namanya apa atasan ya atasan lo berapa banyak sih ya atasan ya iyalah tapi yang mana emangnya cuman apa 1 2 3 apa gitu lo terus TNI lo TNI katanya itu TNI tentara nasional Indonesia saya bilang saya pernah panglima tertinggi terus apa ha fungsinya ketahanan pertahanan nah untuk melindungi siapa rakyat bener untuk melindungi siapa tanah air deh kalau lo sendiri sekarang ya enggak deh kalau nggak senang mah ibu dateng ngomong itu demokratis ah nama siapa telpon siapa oh Andika cari dah ah itu enak aja emangnya siapa kayak udah dibelah-belah nggak jelas emangnya dulu saya kan saya masih bisa lo ha karena banyak lo ini gua nih apa sih namanya tangkat-pangkat itu dan itu usah lo nanti kalau gua pasangin Andika pasti lupa kenapa kami nggak ada lo yang namanya mantan presiden tanya sama Lawli betul nggak lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima betul nggak lah lah kok sekarang maunya digituin ya enggak lah ha enak aja terus Polri saya udah bilang mau ketemu Kak Polri aja sampai hari ini nggak diterima ya biarin dah kali Kak Polri nya juga rada-rada rada-rada gemetar kali loh ya ngapain sih orang ngerima saya aja saya nggak makan orang kok kan saya mau nanya saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah rakyat saya tentu juga sah partai saya juga sah KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu ya terang dong saya boleh nanya kenapa lah kok gua aja yang digubrek-gubrek gitu loh ya ini kan kalian nggak berani ngomong ibu aja ngomong relax ya saya nggak punya beban lah apa terus mau di apa mau ditarget mau ditangkap apa dunia nggak akan ngorek Presiden Republik Indonesia kelima gitu saya nih banyak temen loh bukannya mau ngomong loh di dunia ini saya banyak temen loh gimana gua kan diem aja gitu loh mereka nih semuanya pada nanya loh mega what happened in your country emangnya terus aku pikir ngapain nanya sama gue ya musti ngapain yang lain dong iya karena apa ini iya ada pemimpin yang tidak mampu untuk menahan gelora kuasanya sehingga melakukan segala cara termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara aduh gawat pertanyaan saya eh saya nih sampe udah pusing sini untung rambutku bagus tebel mana dia si Said ada nggak ya tadi ada mana dia nggak ada ya kemana dia eh udah iya aku kalau ketemu Said Said Pak Said aku bilang gini lu jangan nambah-nambahin gua pusing nggak Said ntar aku nih udah cantik-cantik rambutku bagus gara-gara lo masukin yang susah-susah maka gua mulai botak dah kayak lo kalau lo juga makin mengkilat aku bilang lo bener lho karena dapet dua hari lalu dateng aduh bu apalagi coba bayangin kamu bisa nggak bayangin aduh bu nah apa sih yang ngomong aja penurah aduh bu ini juga nih satu nih bendahara umum tuh kayaknya aja kalau tiap kali nanya sama Pak Soho Pak Oli gitu duitnya mesti banyak nggak lo ngomong tentu takut dong lo bilang udah nggak ada bu gitu kan gua pecat gitu loh oh tetap bu ada bener nih keadaan sampe gini loh jangan deh gua dihibur-hibur lo dapetnya duitnya dari mana orang keadaan kayak gini utang aja berapa ayo utang kita berapa ayo ayo sana wartawan gua tanya ayo terus udah gitu eh setiap kali harus bayar berapa ayo ayo iya dong kan masih dibayar namanya utang ayo terus eh hati-hati lah ini saya ini pernah ngalami toh tahun 97 crisis tapi karena saya nggak punya mau nggak punya apa saya hanya mau rakyatku jangan menderita kita semuanya selesai IMF nya utang dari zaman Pak Harto saya selesaikan loh tulis kalau nggak percaya tanya ke CNBC saya dapat award saya sendiri bingung tuh kalau dapat award kenapa ya karena kalau dalam ekonomi begitu ibu bisa menyelesaikan IMF wah saya pikir baru dia bener juga ya hmm gitu loh nah makanya udah untuk bayar bahan sos beras rakyat miskin oponeki ayo selain itu pertimbangan memilih atas dasar rekam jejak karakter pemimpin juga tergerus oleh praktek politik populis anak-anakku tercinta di seluruh Indonesia dari anak ranting sampai yang namanya DPP Partai coba tolong diingat populisme otoriter meminggirkan negara hukum mempersempit ruang kemerdekaan dan ancaman bagi demokrasi padahal kemerdekaan Indonesia terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan kemerdekaan adalah tekad membangun sistem hukum bukan sistem hukum untuk hukum tapi sistem hukum yang berkeadilan itu garis bawahi kemerdekaan juga mengandung cita-cita sosial untuk hidup adil dan makmur terlepas dari berbagai penghisapan populisme otoriter dalam praktek diserdahi dengan intervensi terhadap kedaulatan partai politik melalui pembelahan politik berkaitan dengan hal ini Bung Karno mengatakan bahwa tolong diingat kenapa sih sampai kita tuh gak berani tiga setengah abad perlawanan hanya kecil-kecil tidak menyeluruh tapi apapun menurut saya itu sebuah berkah dari pahlawan-pahlawan kita yang mau berkorban gak mikir loh saya suka kalau ke Tegalerjo di arah Jogja saya suka berenung itu kan dulu ada masih ada gak ya museumnya Pangeran Diponegoro masih itu ada yang saya selalu suka berdiri ngeliat pakaian beliau itu katanya itu yang waktu ditangkap masih ada apa enggak saya gak tau kali udah lapu kan itu saya mencoba mengambil cara pikir dia bayangkan karena terlalu baik jadi tidak punya pikiran bahwa dipikirnya semua orang tuh baik kan sebetulnya waktu dipanggil itu dia itu katanya mau berunding sama Belanda betul gak gak ya kalau misalnya ngomong salah ini sejarah loh tapi akhirnya beliau ditangkap coba bayangkan itu menjajah nah makanya yang namanya yang namanya apa dari hal seperti itu saya berpikir gile deh gak mikir deh mereka hanya inginnya itu merdeka kenapa sih beliau melakukan pemberontakan karena pada waktu itu daerah daerah basisnya daerah Tegal Rejo itu mau sepertinya diambil ahli oleh Belanda ya terang dong marah orang yang punya hanya itu makanya anak muda belajarlah sejarah kamu akan jadi orang apa ya tidak tidak menginjak tanah ngambang karena kamu sendiri gak tahu kamu datang dari mana iya itu yang saya lihat anak-anak muda kok lupa ya sejarahnya kalau saya suruh nanya nanti disini gitu kayak apa saya bilang sama bapak saya luar biasa loh kamu pak ini negara kita tertutup loh makanya ada titik-titik itu 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 kan tidak bisa yang namanya kapal apapun orang apapun tuh masuk ke dalam selat-selat dia makanya kita nih betul-betul loh bukan negara yang bisa terpecah belah seharusnya asal kita memang merasa sebagai satu bangsa coba dong ngomong begini aja kalau saya lihat kayaknya gak ada loh orang yang mau mengatakan realita Indonesia raya kita itu seperti apa gak ada loh sampai yang sauple aja disana itu apa lo namanya yang yang sana mana ya ini apa bukan kar-kar apa apa nah itu masih punya kita loh jadi kalau itu aja diambil orang ha mustinya itulah TNC TNI datang jadi bukan yang terus datang ke kita no gile gak saya sampai bilang gini ini alah orang tanda pangan itu juga rupanya rezeki loh tuh apa coba jangan dibilang saya provokator atau fitnah ya kayak Pak Sigit kalau supaya tahu berapa yang diliwati lima kalau gak percaya tanya gitu aja lima angkatan bayangkan 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 nah yang ini apa gak mikir ya dalam batinnya nah itu peri kemanusiaan tahu adik-adik itu keadilan bayangkan orang udah nunggu nunggu tahu-tahu cium jangan jangan ini loh Pak Sigit itu kebenaran loh ha tapi saya mau ngomong sama dia gak diterima-terima ya ini aja tekanan aku ngomong sadar jangan benci sama saya ini kebenaran kamu harusnya sebagai orang muda harusnya apa harus mikir juga dong senior-senior kamu jadi berarti yang disini betul gak betul tidak Andika dia ya sama juga emangnya gitu cuma tiuuuung gitu iya dong kan maunya saya ya sudah ikuti dong ikuti aturan iya jangan begitu ini kan merusak peraturan tata nah bayangkan dong terus udah gitu yang udah belajarnya sama aku kan tahu kayak di akademi kayak apa itu kan setelah itu memang ada persaingan tapi kan persaingan itu seharusnya berkeadilan siapa yang bagus ya perlu naik pangkat siapa yang enggak ya udah membleh diam tapi kan enggak gitu cara begini ini merusak tatanan loh saya sampai sini karena saya yang saya bilang berulang kali saya loh yang membuat memisahkan pori sama TNI ini udah gitu mau disama-samain lagi ini pusing saya disamakannya itu apa gak ada realita objektifnya yang mengatakan adalah karena begini karena menurut saya fungsinya ketahanan itu yang namanya keamanan ketahanan itu ada di TNI kalau di pori itu keamanan rakyat gitu loh beda banget masa teman-teman di DPR nggak ngerti ya aduh bagaimana ya masa mesti ada pasal-pasalnya gampang kok mana dia sih itu sopon naman itu mana dia dia atau ini ini betul apa enggak coba iya kok sudah dengan fungsi ini mau diratakan gitu pusing saya galuk-galuk kepala jadi apa terus nggak ada protes nggak ada yang berani protes sebungkem semua takut semua karena berada dalam di zona nyaman wah kalau aku juga berontak segala seperti anak yang kemarin tiga ratusan saya bilang tiga ratusan yang diambil apaan oh iya karena dianya apa ngerubu-rubuin pagar lah ya mau pagar aja ya udah aja ada yang bayarin lagi udah selesai tiga ratusan ya yang tiga ratusan lakukan yang betul enggak iya antara barang dengan yang namanya hak kalau dibilang merubuin MK itu hak lho hak lho saya jelek-jelek ya tahu hukum tapi yang saya udah lupa itu pasal jadi saya jadi pusing jadi sekarang tanya asok di tasku selalu ada itu undang-undang dasar supaya kalau aku mau ngomong ntar dulu ya itu pasalnya pasal berapa ya isinya saya tahu pasalnya saya lupa gitu lho masa kita nih mau ngobrak-ngobrik pula yang namanya kekuasaan itu emang enak lho lho saya bayangin lho ibu saya bilang ada fotonya ntar kapan-kapan ya gue cari dulu biasanya disimpen mas nanan hei ada kereta bayi isinya saya nho ada susternya kan sebelah saya aja aku bilang duh ilah baru sapintil gini apa pengawal gile gak kenapa karena saya anak presiden wah siapa yang gak kepengen digituin juga makin lama makin gede makin wuh wuh enak ya kalau hanya bersiul aja yut ice cream dateng deh gak usah beli gak usah gile gak lo mau jadi presiden boleh tapi asal yang benerai ya kalau udah mesti leren ya leren aja dok orang apa sih tapi untung lah aku diajarin bapakku disitu tuh ada kampung istana saya kan udah bilang saya ini barang antik lho jadi saya ngerti gitu di istana tuh dulu ada kampung istana jadi kelurahan coba gile gak kelurahan istana lho jadi saya suka main tuh sama anak sopir lah masukan pebon lah apa wih aku bilang manjat pohon lah apa anak presiden lho gak ada yang berani ngelarang ada pohon buni ya biarin agak nostalgi lagi tau gak buni enak tau apalagi kalo dibikin rujak bobek gitu ya jadi kakak saya tuh yang nakal terus bilang eh buninya lagi berbuah diliatin oh iya padahal sama bapak saya pohonnya udah dikasih apa kawat duri oh kita gak kekurangan siasat no kan dulu kalo beras ditaruhnya masih gak ya ditaruh di karung goni tau jadi banyak tuh di dapur kita ambil jadi pohonnya kita tutupin sama goni-goni yang ada kayu itunya apa kawat duri jadi ya terang bisa dong naik naik lah kita duduk lah di atas pohon dari jauh mulai tau kan kalo bung karma mau jalan ngeliatin kebon atau apa pasti kan udah itu ada satu regu tuh udah gitu waduh kita liatin bapak gue udah mau dateng nih mau turun pasti gak sempat gitu kan apa nih ya siasatnya gitu wah turun nih gitu padahal tadinya di atas udah makan kan enak gitu kan iya terus belaga-belaga belaga yang duduk lah apa bener nih bapak saya dateng terus lagi ngapain enggak cuman ngobrol-ngobrol di bawah pohon gitu kan oh iya enak ya rindang ya sambil iya kayaknya lagi banyak buahnya gitu kan ternyata apa lupa kalo habis makan buni mulutnya kena birunya jadi bapak saya tahu kita habis nyolong lo jangan ketawa tau gak biar gue anak presiden asli tapi gue gak kayak gitu tau hehehe 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 agile apalagi nih udah mau pulang gak aku ngomong terus hehehe aku juga protes ada tukang menteri terima kasih sekali bu saya masih terus diundang ke luar negeri gini gini oh lumayan dong amplopnya dapat berapa ya gitu ya boleh lah kalo lima kali aja bisa lah menghidupi sebulan keluarga nah aku ngomong gini meluruk ini diem aja dia hehehe ya tayangin gimana no udah gitu kemana-mana oh ibu mega akan dijadikan target 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 apaan enak aja ngomongnya gile hehehe apalagi nah ini aku suka tolong sebarkan ini apa saya selalu bilang sama rakyat waktu saya di DPR eh kamu tuh ingat jangan karena beginian nih nih ha ha kalau tapi kan bakal kita juga butuh gitu kan iya terima aja ha ha kamu tapi kamu harus ingat nyoblo selima menit yang kamu rasakan enak enggaknya lima tahun tahu ya kalian aja begok sendiri makanya kalah karena gak pernah mau ketemu sama rakyat tahu betul ya memang betul nah gitu loh nah gitu loh jadi dilihat ya dilihat dulu udah pemimpin ini kayak foto wah kalau kayak hari gini aduh manis banget ya tapi saya diam-diam suka gitu ngeliatin wah kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan awas lo airin kalau lo gue gitu wah wah itu kalau orang Jawa bilang tipis lambini eh manis semuanya semuanya akan beres akan ada perumahan mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah bleh 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 hmm kalau udah ngeliat gitu udah gitu aja nah untung aja gue manusia hmm sebel aku gitu loh makanya rakyat tuh mbok ya dikasih pengetahuan yang bener milik pemimpin tuh yang ajak tahu ajak tahu ajak apa enggak tahu iya bilang dong tahu gitu gini aja gak mau ngomong iya jadi ya satu kata dengan berbuatan gitu loh jangan lambenya nah ini apalagi nih kayak itu populisme otoriter itu apa sih akibatnya meminggirkan negara hukum mempersempit ruang kemerdekaan dan terutama adalah iya ancaman bagi demokrasi bagi demokrasi padahal kemerdekaan Indonesia tuh terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan gitu loh jadi mbok yaudahlah apa yang kita bikin itu dari sisi hukum apa ditaati gitu loh jangan dimanipulasi populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi oh ini udah jadi bung karno mengatakan bahwa senjata imperialisme yang paling jahat adalah politik devide et emperor jadi memecah belah itu terjadi loh terjadi loh terjadi loh kenapa kita saya bilang kok gak boleh punya hak yang sama kenapa yang lain tidak di TSM gak usah jauh-jauh ya kenapa yang diambilnya bahas tau aja makanya saya bilang siapa loh Rosa loh iya dong saya mau tau dong kok dia berani yang namanya anak aja anak orang iya dong makanya saya ingin ketemu sama Kak Polri gak bisa lagi KPK juga saya yang buat loh gile gak saya tuh sampai sekarang tuh sakitnya apa kok barang yang bagus yang saya buat justru jadi jelek gitu loh malu kan saya iya loh sejarah nasional Indonesia itu yang saya selalu bisa berkali-kali gimana waktu BPUPK semua bisa hadir dengan penuh semangat menyampaikan pendapat untuk Indonesia merdeka sekarang apa sih gitu loh padahal itu kan sejarah membangun persatuan dan kesatuan bangsa jadi kita tuh memang harus apa namanya sejarah itu adalah guru kehidupan tanpa itu tadi yang saya bilang gamang gak ada pijakan tanah kita gak tau kita ini orang apa kalau pergi ke India eh bukan India kalau pergi ke Inggris maka sekarang yang banyak tuh orang India saya banyak teman saya nanya ah who are you dia dengan pride masih ngomong i'm Indian oh not English no no kebayang gak apa kita maunya begitu coba pikir deh nih anak-anak muda nih ayo pikirin jadi pride nya sebagai orang India itu masih tetap ada lah lah perdana menteri nya aja apa sempat namanya India ah eh bukan itu di India nya yang di Inggris kan anak India apa ha su sunak ya dia bisa jadi kenapa why istrinya itu bapaknya di India itu salah satu miliarder eh kalau ibu tahu kan gitu eh aku kan tadi bilang kok banyak teman deh makanya sudah lah jalankan saja demokrasi ini taati hukum terus bersemangat bingika tunggal ika dengan cara hormat menghormati satu sama lain nah makanya ini kan saya udah coba ya oh semuanya ibu yang masih jadi ini bagus ini bleh 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 gue diem aja nah terus saya cuman bapak kapan tuh udah terus aku lihat nih waktu ini dikak nih mau aku jadiin eh terus udah ada tagline tuh lu siapa tuh yang bikin aku udah ketawa tapi boleh juga tuh ya tagline nya kan banteng perkasa buah keren asal jangan nehek aja ya he he iya udah banteng-banteng perkasa terus maaf nih ya yang bali itu kan udah lihat belum itu aku kan tau orangnya juga ya namanya degajah ih orangnya memang seperti ini dong oh keren gitu saingan sama Andika gitu aku terus mikir bener ini apa enggak ya gitu itu ay saya seneng deh kalau dengerin nanti yang akan dihabisi gitu kan terus aku tuh mikir lu kok kayaknya sawo poyo satu daerah bali dua jawa jawa tengah tiba jawa timur empat gitu kan saya tuh bilang siapa yang mau ngabisin ya aneh emangnya kenapa ya kok sampai udah gitu ngomongnya gila gue bilang tuh kuasa tau gak ya biarin aja ngomong makanya kan ibu kan gak jauh ga deh diam aja tapi kalau udah ketak udah keliwatan ya aku ngomong gitu nah sekarang saya ngomong dah gitu jadi tadi udah kan diumumin mau pahas tau yang bakalan jadi dari tadi saya udah bisikin nama betul kok tadi ada yang salah malah oh mana untung saya nanya gitu saya ini orangnya detail bukan bu ih kok bukan ya untung salah ininya aja gitu nah tapi saya tanya berani gak gitu semuanya nih pada bilang berani gue hitung gak pokoknya bener berani apa enggak masa sebetulnya kan gampang ya nanti baik-baik aja kalau ada dari kepala desa apa segala iya deh kulon-luon aja pak itu kan rakyatmu juga ya biarin aja lah milih mana yang mau saya dengarnya kan gitu dari atas udah terstruktur terok 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 gitu nah terus kalau kepala desa kan juga waktu milih dia betul gak ini yang kecil aja berarti kan kita juga ada yang milih dia gitu lho sekarang gara-gara hanya takut atau apa gitu gak dijadiin lagi berarti dia gak dimilih marah ya tau ya dong jadi bohong doang masa gitu kalangan elit kita ini yang mau jadi pemimpin katanya pemimpin apaan kalau kayak gitu dari tingkat yang paling kecil coba kalau ada yang mau bantai ibu silahkan boleh orang kenyataannya kok ibu tahu lah anak saya anak buah saya kan anak ranting dibikinnya gak ngomong bu emang susah juga bu bayangin sampai yang namanya lumrah apa segala terus dia pahit ya ya kok kamu ya saya ngomongnya sama ibu aja kalau enggak kan saya nanti diapa-apain kan terus gimana anak istri saya oh iya bener juga ya iya iya kalau mending gitu ntar kalau gak ada ini ya kehidupan saya ya 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 udah st 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 biar mulut ibu yang ngomong gitu akhir nah gitu loh nih tinggal satu lagi karena mas nanan udah bilang mama baca ini gitu maka dari tadi kan dibawa coba kalau dilihat jangan katanya nambah-nambai terus aku diem tapi tadi waktu mau ngambil ini saya boleh dong tidak tahu apa saja saya ketua umum kamu kalau iya lo masa gak boleh ngomongin ngomong lah gua awas udah ya ntar kalau aku dibully apa yang saya ngomong boleh ditulis tapi jangan saya dibully-bully tau orang ini kebenaran yang saya ngomongin kalau gak percaya iya lo iya lo emangnya gak dibikir udahlah saya udah terlalu lama ngadepi bayangin lo dulu ngadepi pak harto iya terus udah gitu reformasi oh saya kan udah banyak kali di telikum loh ya waktu reformasi kan mustinya udah kesepakatan saya jadi presiden wah dengan kekuasaan MPR aku aku cuman ngomongnya sama bapak alhamdulillah udah biarin ambil aja kayak gak ada kerjaan ya jadi juga presiden gila kepada seluruh anak-anakku seluruh anak ramping-ramping PAC PAC itu tunggu dulu iya aku tukang gitu kalau udah suruh ngapalin ini aja tunggu dulu ke bukan B nya apa oh ya pengurus anak cabang tuh kan Satgas partai seluruh akar rumput akar rumput ini maksudnya rakyat ah dulu kenapa sih aku kan ininya supaya gampang rumput tuh boleh dilihat deh cari deh begitu kamu melangkah keluar pasti ada rumput gitu dan rumput itu selalu bergempel saya soalnya senang tubuhan makanya dijadiin yang namanya pengarah brin oh luar biasa dipotong dia supaya bagus dong tapi kan dia tetap hidup dia dimatikan dia dicabut dia ada sisanya tumbuh kembali dan sisa kar rumput makanya saya bilang maka rumput karena itulah rakyat sebenarnya mereka itu mereka itu begitu waktu saya kan suka tembang itu kan ini loh kasusnya sambo itu buat saya itu perih hati saya betul loh lu ngasak polisi yang harusnya berkeadilan menurut saya tidak berkeadilan ya kenapa lu saya melihat sampai bapaknya itu yang membuat saya perih kalian rasakan kalau kalian dibegitukan terus bapak kalian ngomongnya sudah lah memang gak bisa kalau untuk orang bawah itu hukum itu ada pengaruhnya nangis saya jadi dimana keadilan republik Indonesia ini ha gitu loh ha ingin nanya saya saya suruh kemarin itu cepet cepet saya akan langsung nanya dimana anak-anak itu diambilin karena saya ingat waktu ini waktu kuda tuli sebelum satu hari ini diserang itu anak-anak yang menamakan dirinya 1 2 4 itu udah diambil nah saya datengin namanya kondak situ situ mana gitu tempatnya iya iya terang dong saya disenengin karena datang sendiri gak usah disuruh ngamuk saya sama polwan-polwan saya bilang ha kamu perempuan apa karena saya minta masuk ke dalam bawah bawah tuh kalau gak percaya pergi dah masih di bawah ngertanya apa itu apa nah itu yey jangan ya main-main sama saya karena saya memang benar datang bukan yang kalau ngomong doang saya bela eh kenapa saya bilang kamu perempuan apa kan dulu udah polwan-polwan pada gak bisa ngomong ha kemana kemanusiaan kamu kemana keibuan kamu disamain yang namanya anak perempuan menelaki gak aku bilang sana anak perempuan yang pisahkan kalau terjadi pengecehan dan lain sebagainya itu yang saya ngomong siapa yang tanggung jawab ibu bintang hmm saya udah ngomong waktu itu loh waktu jaman kuda tuli ha terus kalian wapak iya eh malah saya terus di ya ini kan kayaknya saya apa sih ketangkep gitu kan iya masukin coba kalau ikan masuk kebubu iya terus itulah saya ditanyain ayo padahal gak ada panggilan lu saya yang dateng ke sana saya gak minta lu anak-anak orang enak aja belum ada kejadian apa-apa lu besoknya baru kuda tuli terus alasannya untuk mengamankan gile bilang mengamankan apa yang gak ditaruh dong di bawah itu oh makanya kalau kamu menjadi politisi harus pintar ngomong yang berarti tau gak iya dong hanya mau mejeng 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 ketua DPR iya saya bilang ngomong mbak kamu saya lihat anak saya tambah matang tambah matang bukannya saya melihat sebagai ibunya sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya iya dong iya dong kalau ini gak bisa ngomong bap 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 buat apa lu jadi politisi itu iya saya berani bener coba gile masuk lah gue ke kok entah apa sih namanya kebawah tuh jadi apa ya gak tau sekarang ya dulu tuh kayak sekat-sekat gitu loh tapi dijadiin satu gitu gile juga kok pikir loh gitu kok ini saya bilang sama pahlawi eh penjara kita tuh benernya gimana tau yuk iya saya udah ke penjara anak-anak tuh dimana ya tanggerang ya udah yang perempuan tuh dimana tuh iya dong udah coba kamu siapa yang udah angkat tangan angkat tangan ayo bener iya angkat tangan tuh gini bu betul supaya oh bener masa gini itu buat saya keraguan karena apa iya kalau kamu mau jadi aja tapi gak ngurusi rakyatmu gak apa gak apa gitu gak bisa apa nyari bisa orang miskin segala ini kita saya udah bilang tok nanti visi maisi kita itu iya loh itu itu bunyi negara loh iya yang harus kita memelihara orang miskin itu negara loh jadi termasuknya kalian masak gak coba gimana sih aku suka emangnya dipikir aku gak pernah lihat gitu aduh saya ngurus orang ya ada kalau gak percaya boleh lihat dia jadi tukang kebun saya suka maaf namanya tuh Pak Mahfud jadi kadang-kadang aku kemarin ini kan Pak Mahfud ini ma ma apa Pak Mahmud eh iya toh sama toh iya jadi aku suka minta maaf ya karena memang namanya Pak Mahfud jadi dia 30 tahun jadi tukang kebun saya tiba-tiba dia sakit eh coba eh ini 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 kehidupan aku kan nanya kok di rumah saya ada musola kok dia tidur disitu ya ya saya nanya kenapa kok dia karena diusir sama istrinya keren aku bilang aku pikirnya gitu toh berarti mungkin dia selingkuh atau apa terus aku panggil anaknya anaknya ada laki dan merempuan terus apa coba akhirnya dari temen-temennya kan mbak ada berapa di saya dibilang ya ibu tuh kebalik bukan dia yang selingkuh istrinya selingkuh selingkuh selingkuhannya disuruh masuk ke rumahnya suaminya dibuang keren gak keren gak halo itu eh bener gak ah aku bikin ah ya bener dong akhirnya apa dia mau stroke saya urusin sampai hari ini saya suruh tinggal ada tempat saya saya kasihin dokter saya kasihin apa what's that kemanusiaan tau gak karena gak ada yang ngurusin ah kamu gak mau nyari orang kayak gituan di Republik ini kalau kamu pergi ke bawah banyak karena gak ada yang ngurusin ah kamu gak mau nyari orang kayak gituan di Republik ini kalau kamu pergi ke bawah banyak hanya gak mau turun ke bawah tau gak ha kamu hanya zona nyaman kalau udah jadi ya seperti ini ah gimana aku boleh berteriak kenapa itu kejadiannya tau gak mana orang miskin dibilang hanya dibuat mainan miskan miskin dan diberi ban sos diberi apa-apa cukup dipelihara mereka itu yang saya bilang itu undang-undang dasar tau bener apa tidak nah kalau saya bohong boleh saya disu semua yang saya omongkan makanya mengapa saya tidak suka kalau di bullying dibikin hoax karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu saya ngomong gak pernah salah ada dasarnya ada dasarnya ada dasarnya lo jangan ngikut gua out out dua kali out tiga kali lo iya dong untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng ah enggak masa gak melihat tanya Mbak Rizmani dia 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 bijin tadi ada di mana tuh kapan itu aku telepon pu saya gak bisa hadir saya ada di kerinci ya lah pergilah naik kerinci sana lo iya loh saya sama dia tiktoknya enak banget karena apa bener saya lihat di tv ah gitu kapan itu udah saya omongin iya ada bapak-bapak dia ada di tv apa saya gak tahu masa tidur di kandang kambing gila aku bilang ha ini republikku ini republikku saya bilang sama bapak saya pak ini kemana manusia yang lain ya pak yang sudah malu ya yang dia hanya maunya pangkat dan kekuasaan ya harta benda dan lain sebagainya tidak lupa 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 sama orang yang kayak gini-gini ha kemana nuranimu ha coba coba kalau saya nanya nanti kapan-kapan sama ibu aririn kalau gak bisa menjawab berapakah banyaknya anak yatim piatu kalau gak pernah gak bisa jawab itu apa ha ya dong pikirin dong itu kan yang namanya apa generasi baru bangsa loh kan saya suka nanya tapi buat kamu cukup apa enggak cukup bu tolonglah kamu ngomong apa yang membuat kamu cukup ibu ibu itu memberikan beras beras itulah yang paling utama bagi kami biar kami gak ada uang tapi ada beras oh kayak begitu ya ini bener kalau kamu gak percaya boleh tanya apa itu kemanusiaan anak buah saya kalau ditanya itu udah berapa puluh tahun pada ngikut segala aku sampai bilang oh gak bosen-bosen ya tapi saya tidak memberikan kemewahan tapi saya memberikan ketenteraman kalau kamu gak kuat sama saya gak apa-apa keluar sampai hari ini gak ada mana dia si itu ada si mbah jadi ada nih pengawal saya itu setelah saya gak enggak lagi di istana dia gak tahu kenapa bilang saya suruh ini ini generasi berikutnya saya suruh mandi lembah ya jadi ya sampai hari ini masih tetap setia pada saya kenapa si mbah ribut karena ya dia bilang lebih baik saya tinggal sama ibu karena apa saya merasa tenteram bah kalau kamu gak tahan keluar aja ngapain aku keluar nanggilnya aja sampai sekarang masih putri ngapain teriaku keluar orang di dibikinin BPJS lalu kemarin kakinya oh kan jadi susah jalannya terus saya bilang di operasi yang gak takut akhirnya saya bilang lucu deh kebawa tuh kali saya presiden Republik Indonesia kelima perintah saya kamu musti operasi kaki siap eh bener mau di operasi oh sekarang dia keren deh jalannya udah lurus lagi tau gak itu yang saya ceritakan apa hah bari kemanusiaan yang ada mestinya di Republik Indonesia ini terima kasih wassalamualaikum warahmatologi wabarakatuh merdeka 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 kita pasti menang terima kasih